Wali kota Surabaya Eri Cahyadi atau CAHERI tak melarang para pendatang baru masuk ke Surabaya pasca lebaran. Namun wali kota CAHERI mengimbau para pendatang harus mengikuti pekerjaan terlebih dahulu. Sebab CAHERI tak ingin ada penambah jumlah pengangguran yang bisa memicu naiknya angka kemiskinan. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Bobby Kulowai dari Suria. Silahkan rekan Bobby. Baik, Ariska dan Tribunan Sibana pun berada. Pemerintah kota Surabaya memperbolehkan para pendatang baru dari luar daerah untuk bekerja atau mungkin tinggal di kota Surabaya pasca lebaran nanti. Wali kota Surabaya Eri Cahyadi mensyaratkan bagi pendatang baru yang akan masuk ke kota Surabaya harus memastikan terlebih dahulu mereka telah memiliki pekerjaan maupun tempat tinggal. Pemerintah kota Surabaya tak ingin kedatangan kaum urban dari luar daerah untuk datang ke Surabaya akan menambah angka pengangguran yang dikhawatirkan ini bisa memicu kenaikan angka kemiskinan. Ariska dan Tribunas, penduduk kota Surabaya sendiri di Jawa Timur menjadi jumlah yang tertinggi ya. Berdasarkan data tahun 2020 ada sekitar 3,5 juta jiwa masyarakat yang tinggal di kota Surabaya. Dengan jumlah tersebut, Jawa Surabaya ini mendapatkan sekitar 8 persen dari total penduduk di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data 2022, jumlah warga miskin di kota Pahlawan masih tersebar di 75 ribu warga atau mencapai sekitar 200 ribu jiwa. Pada tahun 2020, angka kemiskinan ini sebenarnya mengalami, dibandingkan angka 2020 ya, angka kemiskinan ini sebenarnya cenderung menurun. Yakni dari awalnya 5,23 menjadi 4,72 persen di tahun 2022 lalu. Pemerintah kota Surabaya memang selama ini terus menggiatkan program pengentasan kemiskinan, diantaranya dengan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat kota Surabaya. Diantaranya melalui penggembalian penyaluran program padat karya, yakni menggunakan sejumlah aset pemerintah kota Surabaya untuk digunakan sebagai lokasi usaha, maupun penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat, diantaranya untuk pertanian maupun peternakan dan sejumlah jasa yang dipelola oleh masyarakat kota Surabaya dari kalangan masyarakat kebangsaan rendah. Diharapkan berbagai program tersebut bisa menurunkan angka kemiskinan sekaligus mengantaskan pengangguran di kota Surabaya. Demikian Ariska. Baik, terima kasih rekan Bobi Kolowai dari Suria dan selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.